Hai setelah peresmian Tantuk Jawa Solo segmen pertama yang di Ruas Kartasura Klaten oleh Presiden Jokowi kini pembangunan berlanjut ke segmen berikutnya ruas Klaten Prambanan yang merupakan seksi dua sepanjang delapan kilometer menjadi fokus utama para pelaksana dengan progres pembangunan yang sudah mencapai 60 persen tim di lapangan terus bekerja keras agar ruas ini bisa selesai tepat waktu ditargetkan pada akhir tahun nanti ruas ini siap dibuka secara fungsional memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang akan melintasi tol ini saat libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 Nah penasaran perkembangan terkini dari ruas Klaten Prambanan yang dikebut ini maka ikuti terus video Rara TV kali ini sampai paripurna tak lupa pula saya selalu berdoa untuk sedulur semua semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah sedulur pembangunan harus selaras dengan kelestarian alam dan keindahan yang harus kita nikmati bersama Ayo cintai negeri kita sendiri di Jalan Nasional Jogja Solo masih terlihat rambu-rambu peringatan bagi pengguna jalan hal ini dikarenakan adanya kontraflow yang diterapkan di persimpangan reksitol prambanan atau jokonalan Oh ya sedulur sebelum melanjutkan videonya saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua apabila sedulur melakukan perjalanan jauh alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu dan jangan lupa untuk untuk menghenti oleh mesin kendaraan dengan oli top one pelumat sintetik berkualitas dunia yang senantiasa terbukti mampu melindungi mesin dengan lebih sempurna di jalan ini sudah terlihat pengecoran rigit yang mulai rampung ini menandakan bahwa tahap berikutnya adalah pelapisan aspal sehingga jalan nasional akan segera siap seperti aksi tol lainnya di ruas tol Jogja Solo Oh ya sedulur gambar ini diabadikan pada tanggal 15 Oktober 2024 tepat pada pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat persimpangan aksi tol ini tampak indah jika dilihat dari atas dengan latar belakang pegunungan seribu yang memukau. Keindahan alam ini menambah daya tarik perjalanan di ruas Klaten Cogonalan atau Prambanan nantinya. Oke, kita lanjutkan pantauan menuju ke arah gerbang tol dan simpansun Prambanan. Dalam pantauan ini, kita akan menyaksikan kemajuan pembangunan yang semakin pesat serta mempersiapkan diri untuk merasakan kenyamanan yang ditawarkan oleh jalan tol yang akan segera difungsikan ini. Sebagian besar jalur keluar tol sudah dilakukan pengacoran, sehingga penyelesaian proyek hingga akhir tahun ini tampak semakin nyata. Dengan progres yang pesat ini, kita semakin dekat untuk menikmati perjalanan yang lebih lancar dan aman di ruas tol ini. Terlihat bahwa semua tahapan konstruksi terus dilakukan. Mulai dari pemasangan pembatas jalan pengecoran hingga berbagai pekerjaan lainnya. Upaya ini menunjukkan komitmen tinggi untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Tampak gerbang tol juga terus berkembang. Berbagai struktur sedang disiapkan dengan baik agar segera terbentuk gerbang tol Prambanan ini. Proses pembangunan yang berjalan lancar akan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi pengguna jalan nantinya. Oh ya sedulur, bahkan pengerjaan di ruas ini terus dilakukan ciang dan malam agar dapat tercapai sesuai target. Dedikasi dan kerja keras tim di lapangan menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan proyek ini secepatnya. Kita lanjutkan pantauan untuk menuju ke arah Simpang Susun. Dalam pantauan ini, kita akan melihat lebih dekat perkembangan proyek yang sedang berlangsung dan bagaimana infrastruktur ini akan berkontribusi pada kemudahan akses bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Mesin pengecoran juga tampak terlihat di lokasi berfungsi untuk mempercepat proses pengecoran. Jalur-jalur di sini sudah mulai dilakukan pengecoran baik LC maupun Rigid. sehingga sudah tampak jelas terbentuk. Apabila ke kiri, jalur tol akan menuju ke arah Yogyakarta. sedangkan apabila ke kanan, jalur tol ini akan mengarah ke Kertasura. Pilar-pilar untuk konstruksi tol melayang juga terus dikerjakan. Proses pembangunan ini sangat krusial untuk mendukung struktur tol yang akan memberikan kemudahan akses dan memperlancar arus lalu lintas. Nah, di depan merupakan celur eksi tol manis renggol yang bertujuan untuk mengakses berbagai wisata menarik di sekitar Gunung Merapi. Namun eksi tol tersebut akan dibangun paling akhir. Simpang susun ini memiliki dua simpul. karena dibangun dua eksi tol sekaligus, yaitu prambanan dan manis renggol. Jika dilihat dari atas, simpang ini seakan-akan membentuk angka 8 dan sangat indah dengan tata letak yang terencana serta pemandangan alam di sekitarnya yang menambah daya tarik tersendiri. Sedulur Saya kembali mengingatkan kepada sedulur semua Apabila sedulur melakukan perjalanan jauh alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Video ini terselenggara berkat kerjasama dengan oli top one yang 100% sintetik diformulasikan dengan berbahan dasar minyak berkualitas tertinggi dan zat aditif tercanggih di dunia menjaga kebersihan dan memperpanjang umur mesin. Demikianlah sedulur yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan proyek tol juga Solo tepatnya dari exit tol hingga semangsun jagonalan atau prambanan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan bagi sedulur semua, Saya Pramugara Aji Perdana Mohon maaf yang sebesar-besarnya Orang Mandek, Cenacang Dengkol Was Redek Cukup sekian dulu, sampai jumpa! Terima kasih top one sudah mendukung video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!